Setelah melakukan pendampingan terhadap 64 kepala sekolah yang dipanggil oleh Kejasaan Tinggi Riau di Pekanbaru, Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum PGRI Riau, Taufik Tanjung mengungkapkan, 6 orang kepala sekolah telah dimintai keterangan pihak kejati Riau. Dari keterangan kepala sekolah kepada pihak kejati, ke-6 kepala sekolah SMP tersebut dimintai uang bervariasi mulai dari 65 juta, 20 juta, dan 50 juta rupiah oleh Oknum LSM dan Kejaksaan. Sedangkan terkait pengahlihan isu yang diungkapkan pihak kejati Riau, Ketua LKBH Riau, mengungkapkan jadinya murni adanya pemerasan dan berharap agar Oknum yang terlibat dapat diusun hingga tuntas. Patut artinya dengan tidak secara ketulis, mereka dicoba ditakut-takuti, mereka merasa tertekan beban mental dan secara telurisnya mereka merasa tertekan, maka itu sempat terjadi permintaan dari Oknum tersebut kepada para guru-guru tersebut berbentuk kompensasi agar perkara ini tidak dilanjutkan. Setelah memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan kepada Kejaksaan Tinggi Riau, rencananya LKBH-PGRI Riau juga akan melaporkan dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh LSM-TPKOR Nusantara kepada Pol Dariau setelah penuhi pemanggilan oleh Kejaksaan Tinggi Riau. Cidran Jani, Kompas TV, Pekanbaru Riau